Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini saya bisa membuat kembali podcast dari titik ini Nah yang spesial kami menghadirkan Bapak Farid Wajidi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Nah dalam beberapa pekan terakhir sedang hangat persiapan Festival Sunday 2022 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Nah meskipun ini bukan semacam program dari Dinas Pariwisata Provinsi Tapi kalau lihat rekam jejak atau semacam portfolio Dinas Pariwisata Yang melaksanakan Sunday Res sejak Sulawesi Barat terbentuk Nah hal yang penting untuk menghadirkan narasumber kunci Dalam hal ini Kepala Dinas Pariwisata Nah kebetulan juga kalau dokumentasi saya Sejak paling tidak Sunday Res terakhir 2019 Ada yang spesial Salah satunya adalah pembuatan lagu tanda kutip kebangsaan Sunday Res Yang dari perbandingan saya sejak tahun 1995 Itulah yang membuat Lomba Perahu menjadi spesial Karena adanya lagu itu Nah itu akan menjadi salah satu bagian penting dalam perbincangan kami Selain hal yang lain yang berkaitan dengan Sunday dan Pariwisata Nah yang menjadi tema diskusi kali ini Nah ini yang menjadi diskusi awal Pak Farid Ini kan sejak tahun berapa menjabat sebagai Kepala Dinas 2018 April Mungkin ada hal yang baru dari Sunday Res yang dilaksanakan 2018 dan 2019 Dibanding yang sebelumnya Jadi awalnya saya masuk di April 2018 itu di Pariwisata Terus saya diberitahu program bahwa ini apa namanya Kita ada penderes Terus pada waktu ini saya ini apa namanya Berjuang masukkan di namanya Coy Coy Kalender of event Waktu itu digagas oleh kemudian pariwisata 100 kalender di Indonesia Pak ya 100 event di Indonesia Dan Alhamdulillah waktu itu sudah masuk Apa namanya Sunday Res Nah yang kedua pada waktu juga yang bersamaan itu Ada Ascend Games gitu ya Iya Ascend Games Makanya pada waktu 2011 Back soundnya Sunday Res itu adalah lagunya Dia valid Iya itu salah satu inspirasi ya Dia valid Jadi kita joget-joget kan ada namanya Apa namanya Mop Apa itu ya Show mob gitu ya Iya Jadi setelah itu Di mana-mana kita Gelorakan itu Ascend Games melalui berbagai macam aktivitas Termasuk dari sendiri Tanya lagunya Vial Palen Nah Dan itu Sangat menggairahkan Para Pak Sunday itu Spiritnya luar biasa Tidak ada Ada kadar Ada rasa bahwa Lagu ini membuat Dorongan yang lebih kuat di laut Nah Setelah selesai Ascend Games itu 2019 itu Ada lagu Santer Res itu Iya Nah ini kan Lagunya Ascend Games ini sudah Sudah tidak Sudah tidak dipakai lagi Gitu Tidak pakai apa ini Dalam rangka Spirit ya Sande Dorong semangat Para Pak Sande ini Melalui lagu Lalu Kita diskusilah Saya diskusi Dengan Matpanggung Matpanggung Dari Wake Ini harus kita ada Spirit Terus Kira-kira apa sih Yang membuat Lagu ini Tema Sande Maka kita bicara Soal lingkungan Lingkungan dan Hidup Ya lingkungan laut Kehidupan ya Kehidupan manusia Ini sangat filosofi Artinya Kalau kita bikin laut Bagus Hidup manusia Bagus Jadi kalau manusia Punya kehidupan Di laut itu Karena kita tahu Bahwa orang Mandar Itu kan masyarakat Masyarakat mariting Masyarakat mariting Itu adalah masyarakat Yang tergantung ke laut Artinya Hidup baginya di laut Artinya laut itu Harus Men support Kehidupannya Nah dengan cara apa Dia membuat Laut ini Masih Men support Nah makanya Kita anggap bikin lagu Judulnya Lautmu Hidupku Lautmu ada di hidupmu Lautmu Lautmu ada di hidupmu Dan hidupku ada di lautmu Ada di lautmu Ada di lautmu Laut dengan kehidupan Nah itu sebenarnya Yang membuat Lagu yang kemudian Disusun oleh Liriknya Liriknya oleh Pak Ishak Ishak Jenggot Termasuk instrumen Termasuk instrumen Tapi saya bilang Minta yang ini Yang di ramahnya Yang di ramahnya Yang apa Betul-betul Meng Kayak genderang Gitu loh Tapi Terus ya Kayak genderang Sehingga Membuat Para pelaut itu Mereka Punya semangat Dan alhamdulillah Pas Sande Pas Sande ini Dengan keluarganya juga Sangat mempopulerkan ini lagu Ada kesan bahwa Lagu ini Membuat Sande Res menjadi Lebih lain Dan kepada yang lain Lebih spesifik Lebih masuk kepada Bagaimana Sande itu bisa Menjaga lingkungan Ini yang lagunya ya Ah itu ya Menjaga lingkungan Apa lingkungan Gaut yang membuat Dia bisa hidup Misalnya Ah itu betul Ini lagunya Di Youtube Pak Farid Itu sampai ribuan Jadi saya Dari sekian Ratus video Yang saya upload Ke Youtube Selain yang Pak Poroni Ayu yang sampai jutaan Ini yang lagu ini Paling banyak juga Jadi dan yang menarik Ini komentarnya itu Hampir Ya bukan hampir Semua itu 100% Mengapresiasi ini lagu Ada juga nangis Ada yang Nostalgia ke kampung halaman Jadi Saya yang banyak Mendokumentasikan Tentang Sande Ini jadi Bapak tersendiri Ini yang Lagu ini Yang temsong Sande Res Jadi Apalagi kan Saya Ya bisa dikatakan Sande Res Lama terpuruk Ini Membuat bangkit 2018 dan 2019 Jadi Ini Oh iya Nah kita Rupayakan Bagaimana kita Membangun Satu Pengembangan Perusahaan Pengembangan Perusahaan Yang Akarnya itu Dari budaya Kearifan lokal kita Nah Kearifan lokal kita Yang paling Terkenal di dunia Artinya The only one The only one In the world Itu adalah Sande Itu yang paling Kekuatan kita Disitu Nah kita Gunakanlah Kearifan lokal Mariting Masyarakat Mandari Menjadi Sebuah Kemasan Untuk Mendatangkan Usatawan Iya Jadi Gimana kita Meramu Membuat Packaging Membuat aktivitas Sehingga Usatawan Datang Ke Busbaran Nah Selain itu Kita pengen Sande Itu Bukan cuma Dilihat Saja Berhasil Tapi kita Pengen Kelisatawan Itu Berat Sande Iya Dirasakan Juga Dirasakan Juga Jadi Bagaimana Experiencenya Itu Bisa Tinggi Saja Nah Inilah Makanya Dibuat Senyaman Mungkin Itu Sande Supaya Kesan Takutnya Tidak ada Kalau kita Misalnya Tidak berikan Seperti itu Jangan-jangan Orang takut Di Pihak Lagi Lagu Ini Juga Meninspirasi Semua Orang Bawa Lambang Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Artinya Kita Tidak Ingin Ada Orang Di Sulawesi Barat Ini Tidak Mengenal Namanya Laut Dan Sande Dan Alhamdulillah Beberapa Ini Terakhir Ini Pak P.J. Pak Gubernur Pak Akmal Pak Biasa Ini Video Bagasanya Biasa Video Mengatakan Bahwa Kita Harus Bergerak Lincang Lincang Karena Kita Masuk Di Perlusopi Sande Jadi Berani Jadi Ini Terserah Saya Kaget Pak Farid Ini Pak Akmal Baru Menjabat Beberapa Bulannya Langsung Ini Sande Itu Bagaimana Apresiasinya Selur Biasa Kan Sebenarnya Ini Beberapa Kali Kita Dorong Tapi Karena Covid Corona Dan Macem Akhirnya Kita Takut Takut Iya Dua Tahun Absen Ini Sande Res Karena Ini Melibatkan Banyak Orang Orang Nanti Tiba-tiba Ada Covid Satu Gak Kena Semua 250 Orang Saya Yang Jadi Waktu Itu Bagaimana Ini Kan Tidak Yang Berani Nah Pas Renda Apa Turun-turunnya Covid Ada Pergantian Kan Ini Mesti Harus Didor Di 2021 Untuk Penganggaran Penganggaran Makanya Kita Tidak Mau Karena Ini Persoalan Negara Ini Jadi Kebijakan Negara Itu Belum Bisa Terlalu Banyak Ini Karena Tidak Di Air Ini Baru Ada Tidak Tidak Akhirnya Dan Pas Mas 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 Dan Pak Biji Itu Luar Biasa Dia Apa Namanya Visinya Progresif Ya Karena Di sebelahnya Ada IKN Pak Pak Bilang Sumber For IKN Jadi Seluruh Pergerakan Sekarang Kita Di Bagaimana Sumber Itu Menjadi Pendukung IKN Nah Ada Lihat Ini Satu Ini Sandai Ini Langgur Begini Ya Dia Gages Untuk Race Racing Ke Kalimantan IKN Apa Tidak Resi dulu Di Mainland Sulawesi Oh Iya Sulawesi Barat Nyebrang 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 Inilah Salah Satu Apa Namanya Inovasi Dari Pak Mal Ini Pak Keja Gubernur Kita Bahwa Beliau Ini Ingin Memperlihatkan Kekuatan Bakari Orang Orang Sulbar Itu Di IKN Masa depan Ditambah Lagi Pak Ishak Menambahkan Bahwa Sebenarnya Ini Pak Sulbar Apa Namanya Sandai IKN Ini Ini Sudah Lagunya Tengah Tengah Lopi Ini Menarik Tengah Tengah Lopi Ini Tengah Tengah Lopi Jadi Ini Lagu Sangat Legendaris Di Mandar Menceritakan Pelayaran Orang Mandar Ke Lalute Nah Itu Beberapa Peneliti Sepakat Bahwa Yang dimaksud Lalute Itu Kutai Kalimantan Timur Jadi Itu Yang dipaparkan Ishak Waktu bertemu Gubernur Mau Mau Saya Itu Kok Tiba Tiba Ini Terkait Dengan Gagasan Inovasi Pak Gubernur Itu Lalu Ternyata Dari Sisi Apa Namanya Ada Sejarah Yang Ditulis Dalam Nyanyi Yang Dalam Lopi Adalah Sekerombolan Perahu Yang Menembus Kutai Kutai Jadi Yang dimaksud Panjajat Itu Panjajat Itu Salah Satu Perahu Tradisional Itu Dulu Banyak Digunakan Oleh Para Pasukan Bajak Laut Jadi Saya Baca Bukunya Di Pak Adrian Belapian Sejarawan Maritim Indonesia Dia Menulis Panjajat Ini Panjajat Ditinggal Lopi Ini Jadi Ditulis Disitu Bahwa Yang Biasa Digunakan Bajak Itu Panjajat Jadi Ramping Panjang Terus Ada Banyak Pendayung Jadi Kalau Dilirik Lagi Panjajat Di Haluan Jadi Di Haluan Itu Ada Nahkoda Jadi Bisa Jadi Dulu Itu Ada Sejarah Bagaimana Hubungan Diplomasi Terus Antara Kalimantan Beberapa Kerajaan Di Kalimantan Dengan Bandar Jadi Menarik Itu Yang Narasi Itu Saya Dengar Juga Banyak Banyak Ada Beberapa Balsawan Yang Dimatang Bukan Majen Dan Ini Hanya Pengulangan Tapi Dalam Bentuk Yang Masa Kini Sekarang Dulu Memang Kerajaan Kota Yang Paling Besar Jaman Tulu Sekarang Diembang Perlayaran Armada Ini Bisa Dikatakan Armada Karena Ada Puluhan Bisa Dikatakan Ratusan Kalau Diikutkan Juga Lepa Lepa Karena Pasti Bawa Lepa Lepa Di Kapal Motor Jadi Ini Luar Biasa Dan Ini Pak Kadis Yang Kaitannya Ini Sebelum Lanjut Lagi Tentang Ini Kan Ini Ada Beberapa Di Depan Kita Ini Ada Ini Tempat Tisu Ini Buatan Bang Ramli Rusli Ini Dispirasi Oleh Sande Terus Ini Model Sande Biasa Untuk Hadiah Souvenir Oleh Oleh Sama Buku Ini Semua Bagian Dari Ekraf Ekonomi Kreatif Jadi Bisa Diceritakan Sedikit Ini Jadi Gini Tentang Ekraf Sande Saya Ada Study Tidak 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 Lalu Dalam Kenapa Event Yang Di Selinggara Pemerintah Tidak Di Akses Secara Ekonomi Masyarakat Itu Akses Secara Ekonomi Oleh Masyarakat Melalui Jaringan Orang Kreatif Melalui Apa Kan Banyak Komunitas Banyak Banyak Yang Bisa Kita Berikan Oleh Masyarakat Diberikan Memberikan Luansa Sande Itu Berdiri Ekonomi Di Sepanjang Kegiatan Sande Itu Banyak Itu Baju Kos Apa Itu Kan Ini Tapi Yang Betul Ini Makanya Di Akhir Terakhir Terakhir Ini Masih Kita Diskusi Sementang Misalnya Majan Kota Tuan Sudah Boleh Masuk Situ Ada Pameran Aircraft Artinya Ini Semua Inspirasi Dari Sande Rai Kita Berhajar Dari Toko Event Ini Yang Begitu Besar Ini Kok Lewat Begitu Saja Bagaimana Bagaimana Kita Ini Membuat Masyarakat Ini Bisa Sadar Dan Itu Kita Coba Di Majan Kota Tua Pertama Belum Dapat Apa Apa Nah Yang Kedua Ini Kita Sudah Dapat Keberartian Nah Kalau Ada Sande Rai Lagi Yang Beli Ini Kita Coba Bagaimana Merasa Masyarakat Untuk Lebih Banyak Mengakses Sini Sande Sehingga Transaksi Antara Masyarakat Itu Di masyarakat Itu Dengan Sande Bisa Mencapai Beratusan Juta Seperti Yang Di Kota Tua Kemarin Itu Hampir 300 500 Juta Lumayan Apalagi Sekian Hari Berhari Melibatkan Ratusan Orang Beberapa Titik Sokro Ami Ayu Misalnya Kita Sajikan Dimana Musik Dimana Apa Yang Paling Banyak Ini Yang Terkait Dengan Kuliner Kuliner Dengan Oleh Oleh Sebagai Penanda Saya Itu Pernah Menyaksikan Sande Dari 2022 Apa Tandanya Baju Kau Ini Semua Bisa Dibuat Bisnis Dari Jaringan Orang Kreatif Ini Perhentik Ini Gerabah Di Oting Bagaimana Itu Yang Perlu Kita Gali Dari Masyarakat Dan Kita Perlu Dorong Masyarakat Supaya Apa Namanya Bisa Berkerja Kita Berikan Dia Bahwa Anda Produk Ini Pasarnya Jadi Kita Juga Membuat Event Sekaligus Menciptakan Pasar Bagi Ini Seperti Ini Buku Ini Seperti Itu Ada Ada Lipas Sabe Jadi Teman-teman Yang Ada Ingin Apa Keinginan Terlibat Di Ekonomi Kreatif Festival Sandek 2022 Jadi Insya Allah Awal September Nanti Selama Dua Pekan Ini Berlangsung Mulai Dari Pelabuhan Silopo Di Pulau Ali Terus Kota Majenek Lalu Di Pelabuhan Palipi Di Banula Sendana Majenek Dan Deking Dan Informasi Terakhir Pak Katanya Mau Juga Mamuju Jadi Sebelum Ke Kalimantan Dibawa dulu Ke Mamuju Sandek Jadi Bisa terlibat Seperti yang Kami sampaikan tadi Baju kos Apa semua Dan itu Gratis Misalnya ada teman-teman Mau buat lapak Di Etape Etape tersebut Itu Oleh Pihak pemerintah Sangat Membuka Pintu yang sangat Lebar Untuk kegiatan Teman-teman Kita menarik ini Iya Kalau misalnya Orang Melihat Sandek Itu Berbagai macam Sudut Ada yang Seperti Pas Enverios Membalap Ada juga Yang Formula 1 Ada juga Yang GV Motor GV Dia bayangkan itu Kayak GV itu Berlangsung Di laut Ada juga Yang bayangkan Seperti Formula 1 Di laut Ada juga Yang bayangkan Seperti Pas Unversi Itu Saya bilang Ini kayak Taksi Drive Yang Apa Tokyo Drive Yang Buat Drifting Itu Jadi Kira-kira Gitu Gambarnya Tapi Yang paling penting Bagaimana Kawan-kawan ini Bisa Berada Sebagai Kita pengen Supaya ada Usaha Membawa Para turis Ke laut Bikin Stadion Yang terapung Jadi Gimana Dia lewat Itu Kapal Itu Dari Sini Kisinin Kan Bisa Dipampatkan Biar 500 ribu Untuk Pas Sande Mungkin Ada Kelompok-kelompok Yang Bisa Menyawarkan Itu Bikin Namanya Enjoy Sande Terus Ini Ada Perahu Sande Di Belakang Kami Ini Sande Dinas Pariwisata Bisa Cerita Sedikit Tentang Ini Katanya Ada Rencana Teman-teman Mapala Teknik Umi Yang Mau Keliling Sulawesi Jadi Gini Ceritanya Ini Dulu Kita Kan Bikin Sande Ini Itu Kita Mau bikin Sande Reyes Dulu 2019 Tapi Karena Berbagai Macam Kebijakan Untuk Mengendalikan COVID Akhirnya Pandemi Akhirnya Ada Beberapa Yang Dialihkan Dialihkan Dipotong Kemudian Sekilanya Dipotong Dialihkan Bikin Sande Ini Rencananya Untuk Kita Pakai Kalau Ada Misalnya Kegiatan Teman-teman Untuk Menggunakan Sande Dan Alhamdulillah Di Awal Tahun Ini Ada Salah Satu Apa Mahiswa Mahiswa Itu Komunitas Mahiswa Yang Mau Keliling Surawesi Menggunakan Sande Dan Beliau Pinjem Sande Untuk Itu Apresiasi Kegiatan Sepanjang Memperkenalkan Sulawesi Barat Itu Semacam Diplomasi Pasti Tanya Ini Perahunya Perahu Apa Pasti Sulawesi Barat Kan Tidak Ada Artinya Sande Sudah Sulawesi Barat Jadi Kalau Orang Pakai Ini Pasti Orang Tahu Nah Itulah Mungkin Yang Akan Dilakukan Mahiswa Tapi Saya Tidak Kapan Jadwal Tepat Jadi Beberapa Waktu Lalu Itu Mahsiswa Dan Alhamdulillah Pihak Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Mengapresiasi Kegiatannya Karena Bagaimanapun Ketika Perahu Sande Ini Keliling Sehingga Di Beberapa Kota Diskusi Itu Promosi Langsung Tidak Langsung Dengan Kebudayaan Dan Pariwisata Di Sulawesi Barat Terus Ini Terakhir Pak Kadis Ini Kembali Lagi Ke Festival Sande Ya 2022 Kenapa Kan Sebelumnya Ada Sande Res Terus Ini Ide Menjadi Festival Menjadi Disebut Festival Sande 2022 Itu Bagaimana Kalau Kita Bilang Sande Res Cuma Lomba Apa Namanya Memang Lomba Tidak Kena Yang Tadi Kita Sebut Sebut Ini Mameran Apa Terus Nah Ketika Kita Bicara Soal Festival Maka Bisa Dirinci Kegiatan Memang Di Senderes Itu Kita Ada Namanya Supply Kegiatan Namanya Teras Sande Iya Kegiatan Di Darat Tapi Teras Sande Ini Complimentary Dari Senderes Kita Pengen Festival Sande Itu Ada Sinergi Antara Paralusata Dan Ekonomi Kreatif Nah Ini Yang Perlu Dipikir Ini Bagaimana Mempertimbukan Ini Dan Membangkan Ini Supaya Festival Sande Dapat Diakses Oleh Masyarakat Secara Ekonomi Dan Dapat Meningkatkan Nah Inilah Yang Menjadi Kalau Kita Ditanya Apa Untungnya Sande Res Selain Untuk Istilahnya Kebudayaan Kita Memperkenalkan Kita Punya Kearifan Vokal Kita Karena Hanya Inilah Cara Kita Melestarikan Kebudayaan Ya Karena Sudah Secara Sudah Ditinggalkan Untuk Memperpanjang Ini Teknologi Teknologi Begini Kan Darang Pak Dia Yang Pake Cara Membuat Sande Dan Cara Menjalankan Itu Sebuah Kearifan Yang Tidak Ada Dan Cuma Ini Yang Bisa Mewariskan Itu Makanya Pewarisan Nilai Budaya Marikin Itu Hanya Bisa Dilihat Di Festival Sande Itu Itu Caranya Caranya Supaya Ini Lestari Sande Dengan Festival Sande Jadi Banyak Tambahan Event Pak Selesai Kalau Ini Bisa Kita Diskusikan Di Program Tinggi Ada Seminar Seminarnya Ada Pintas Sini Kita Bicara Tentang Bagaimana Sande Ini Kedepan 5 tahun Kedepan Lalu Pak PJ Gubernur Sudah Mengatakan Pokoknya Management Bay Sande Kok Caranya Lincah Kuat Menembus Tidak 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 Mundur Ini Mau Mendorong Kita Sebagai Staff Beliau Itu Salah Satu Nilai Budaya Yang Kedua Ekonomi Kreatif Seluruh Ada Tuiblas Ekonomi Kreatif Ini Perlu Kita Lihat Yang mana Pak Jangan Sande Pak Bikin Festival Jangan Res Ya Bukan Cuma Res Yang Ketiga Bagaimana Sande Ini Bisa Menjadi Sudah Digimperan Kalau Res Itu Kan Seolah Benbal Tapi Baru Bisa Masuk Seolah Kalau Res Apa Orang Yang Petualangan Pulpi Yang Bisa Betul Betul Anunya Sekarang Gimana Caranya Ini Lampang Provinsi Sende Res Sende Festival Sande Itu Diakses Selain Orang Makanya Saya Setuju Itu Kalau Misalnya Di samping Ada Res Ada Juga Membawa Panggul Iya Sande Sande Tua Membawa Siswa Nah Itu Yang Sebenarnya Yang Penting Kita Pikirkan Makanya Kita Geser Namanya Saya Setuju Itu Kalau Digeser Dari Res Festival Sande Itu Banyak Ada Kedipiraan Ada Kedipiraan Ada Kebahagiaan Tersendiri Bukan Kalau Sande Res Terkeras Terkeras Terjauh Tercepat Dan Terjumpa Dumpa Jadi Kalau Festival Lebih Banyak Stakeholdernya Perguruan Barisata Berkaitan Dengan Sande Untuk Pertama Untuk Nyambut 2022 Ini Harus Minimal Dari Sisi Promosi Barisat Kita Bagaimana Mendatangkan Orang Sesi Barat Melihat Melihat Sesi Iya Itu Supaya Kalau Sudah Masuk Orang Meningkatkan Kunjungan Ini Bisa Membuat Harapan Kepada Masyarakat Oh iya Ini Karena Tadi Sempat Disinggung Kearifan Lokal Ini Sande Kan Pak Farid Juga Pernah Berkolaborasi Dengan Teman-teman Menulis Buku Tentang Nilai-nilai Kepemimpinan Lokal Ini Jadi Itu Nyambung Pak Yang Tadinya Nilai-nilai Mungkin Dilontar Pasang-pasang Atau Diolo Nah Ternyata Di Sande Juga Ada Yang Diterjemahkan Pak PJ Gubernur Pak Akmal Iya Baru menemukan Itu Kan Kita sudah Lama Nih Bergelut Dengan Sande Tiba-tiba Pak Akmal Pak PJ Menyampaikan Buat Statement Bahwa Sande Ini Eh Pak Sande Ini Adalah Linca Kemudian Berani Menembusi Rumah Dan Pindah Harus Begitu Iya Filosofinya Ada Sande Itu Memang Orang-orang Pasang Selalu Bilang Tanya Pasang Semua Matat Tangai Palinoi Lembong Palinoi Lembong Bukan Perlaut Itu Menunggu Redanya Ombak Dia Menunggu Redanya Ombak Karena Ombak Yang Membuat Dia Bergabuh Dan Membawa Ke Pelabuhan Ketujuan Ini Ini Kok Pak Peja Yang Mesti Ini Orang Padang Kok Peja Yang Menyampaikan Iya Jadi Sempat Jika Waktu Diskusi Pak Farid Di Hotel Villa Bogor Tentang Sutra Hubungan Padang Itu Kebetulan Beberapa Dua Tahun Lalu Semester Sabe Mandar Jadi Narasi Itu Sudah Digarap Dinas Padusata Provinsi Dan Sempat Dipaparkan Untung Ada Narasi Itu Kalau Sampai Explores Kita Sampai Padang Dan Kita Tidak Perang Bayangkan Dua Tahun Kemudian Terpake Ada Orang Padang Jadi Ini Kayak Semacam Apa Setelah Sudah Terencana Kalau Bahasanya Pak Akmal Semesta Mendukung Semesta Mendukung Oh Iya Pak Farid Ini Harus Ini Kan Meskipun Tidak Berlayar Apakah Dinas Pariwisata Sudah Menggarap Ini Kepulauan Balak Balak Kaitannya Kepulauan Saya Kan Buat Perencaraan Terencaraan Seketika Mas Pengembangan Pertama Nah Agile Apa Salah satu Sudut Sudut ketiga Itu adalah Walau Walau Sekarang Ini Kita Promosikan Melalui Hanya Untuk Wisata Mancing Saja Kita Ada Namanya Samsung Kerjasama Ya Samsung Palu Kita beri kesempatan Untuk Menggarap Ini Barrier Barrier Great Barrier Riff Nah Sekarang Bagaimana Supaya Terkenal Sekali Ini Balakan Nanti Kita Upayakan Memboncengi Festival Sunday Memang Caranya Supaya Ada yang Pestor Masuk Dan Mudah-mudahan Ini Sukses Kita Doakan Pak Gubernur Berhasil Betul Ini Punya Ide Seluar Poitain Dengan Festival Sunday Ya Dan Sekedar Informasi Juga Dua Tahun Lalu Pak Farid Bersama Teman-teman Komunitas Sudah Berkolaborasi Untuk Bagaimana Ini Mendata Kepulau Balak-Balakang Jadi Semua Pulau Di Balak-Balakang Datanya Sudah Ada Di Dinas Pariwisata Sudah Ada Citra Udara Pake Drone Dan Ini Bagian Dari Kolaborasi Tadi Bagaimana Lingkungan Tetap Terjaga Jadi Tinggal Di Semacam Kalau Mau Buat Masakan Bahannya Sudah Ada Ini Buat Pak Gubernur Buat Menu Bar Ini Dari Yang Misuner Beliau Mudah-mudahan Beliau Katakan Saya Lama Ketidak Lama Itu Membuat Ada Sesuatu Yang Ditinggalkan Dan Ini Kalau Saya Lihat Ini Secara Filosofi Wah Masuk Itu Sebagai Orang Mandar Terima kasih Pak Farid Atas Waktunya Ini Beliau Baru Datang Dari Makassar Juga Kebetulan Lebaran Hari Ini Di Kampung Halaman Jadi Saya Minta Waktu Beliau Untuk Ini Mengisi Podcast Karena Bagaimanapun Ini Diskusi Ini Penting Karena Sebelumnya Pak Farid Saya Sudah Wawancara Juga Isi Podcast Dengan Pak Horst Lipner Penggaga Sanderes Dan Nari sudut Pandang Goberman Pemerintah Sudah ada Juga Karena Ya ini Sander Festival Sander Yang berkaitan Sander Itu Harus Digarap Penta Helix Ini Adi Harus Dengar Sander Pemerintah Bihak Bisnis Komunitas Perguruan Tinggi Media Juga Itu Harus Saling Mendukung Terima Kasih Atas Informasi Yang Disampaikan Dan Kepada Teman Teman Atau Yang Menyaksikan Siaran Ini Saya Menyampaikan Terima Kasih Dan Permohonan Maaf Dari kami khususnya dari saya pribadi jika dalam diskusi kami ini ada yang kurang berkenan dan jangan lupa insya Allah nanti awal September selama dua pekan akan ada festival Sandek 2022 dari Polewali sampai ke Mamuju Sulbar 4 IKN ya Sulbar 4 IKN menyeberang ke Kalimantan oh ya bukan Sulbar 4 IKN Pak itu Pak Gu minta Indonesia 4 IKN awal-awal itu Sulbar 4 IKN tapi ini memang beberapa terakhir jadi kita masih itu menggunakan Sulbar tapi beberapa hari terakhir karena ini kita Indonesia disimbolkan perahu 34 provinsi jadi ya Sulbar dari Sulbar 4 IKN menjadi Indonesia 4 IKN saya kira itu dari kami terima kasih atas perhatiannya wa billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak selamat menikmati